Berikut ini cara untuk memasukkan ataupun memasang kartu SIM di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, silakan kalau ingin memasang cari dulu tempat slot SIM-nya. Nah yang ini, kalau slot SIM itu pasti di sampingnya ada lubang. Jadi kalian bisa memasang kartu SD ataupun SIM card. Nah di sini, saya contohkan di SIM card. Kalian masukkan saja, di sini ada SIM ejector, silakan lihat di kotak pembelian. Biasanya ada SIM ejector. Masukkan di lubangnya ini, kalian tekan. Tekan sampai keluar. Nah seperti itu. Kalau sudah keluar, kalian tarik. Nanti kalau kalian ingin memasukkan itu ada dua. Dua slot dan satu slot untuk SD card. Jadi kalau pas memasukkan ini, kalian pas saja dengan lekukan dari slot SIM card-nya. Nah, lekukan dengan slot itu kalian paskan. Sama juga untuk SD card. Kemudian kalian masukkan seperti ini. Kalau terbalik, HP-nya kalian balikkan supaya bisa masuk. Karena kalau terbalik, dia tidak akan mau masuk. Nah seperti ini. Kalian masukkan. Dan kalau sukses, sudah bisa kita cek. Apakah jaringannya sudah masuk atau belum. Nah, di sini kalau ada jaringan, dia sudah masuk. Di bawahnya pasti ada operator. Di SD Telkomsel. Nah, seperti ini. Itu saja. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. C Pasuk.